Intro Sidang kasus suap pengadaan barang dan jasa CCTV dan internet service provider pada program Bandung Smart City dengan terdakwayana muliana wali kota Bandung nonaktif dadang darmawan kadisub dan hoirurijal sekdisub kota Bandung kembali dikelar Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Jasa penuntut umum KPK menghadirkan 6 orang saksi Masing-masing diantaranya yaitu Beni selaku Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Andreas Guntoro manajer PT SMA serta 4 pegawai Pemkot Bandung Jasa penuntut umum Tony Indra menyebut adanya dugaan Kong Kalingkong antara Dinas Perhubungan Kota Bandung, Hoirurijal dengan anggota DPRD Komisi B dan C Terungkap adanya penambahan anggaran hingga mencapai 4, miliar pada APBD perubahan 2022 khususnya untuk pengadaan CCTV bermerek Huawei Selain itu, Hairul Rijal pun mengancam kepada PT Martel supaya menggunakan kamera CCTV Huawei sehingga paket pengadaan CCTV hanya merek Huawei Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada Rabu depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pejabat Pemkot Bandung Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan